Intro Cerdasnya natural, warga positif covid-19 menolak dievakuasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, Mosaic Indonesia, you're truly part of Nusantara Hmm, bagaimana kabar tuan muda sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan semangat menjalankan ibadah puasa di hari yang kedelapan ya Anyway, sudah ada yang bolong belum puasanya Semoga kita tetap full hingga lebaran nanti Nah, anyway tuan muda, kasus covid di Indonesia sama sekali tidak menunjukkan tren penurunan Jumlah kasus per hari makin meningkat, walaupun jumlah yang sembuh lebih banyak daripada kasus meninggal Tetap aja sih, ini menimbulkan kekhawatiran Tuan muda juga pasti tahu, pada saat ini pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Tetapi, apa tuan muda yakin itu akan berhasil? Sejujurnya, saya agak skeptis Gak tahu deh kalau tuan muda In my honest, kebijakan itu harusnya diikuti dan dipatuhi oleh semua orang Tapi, setelah lihat video ini, pasti tuan muda bakal geleng-geleng kepala Pemirsa Tim Satgas COVID-19 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat terpaksa Bertindak keras pada salah satu warga Kelurahan Cakra Barat, Cakra Negara Kota Mataram Yang positif covid-19 namun menolak dievakuasi Pasien positif covid-19 ini merupakan alumni Ijtima Ulama di Goa Sulawesi Selatan Semua rakyat ini kan marah nanti Kalau begini caranya saya enggak mau ini Saya kan sehat ini, berani saya lawan Apa yang ajak berkeliling Jangan tak bisa begini Pak Zarafuddin, warga Kelurahan Cakra Barat, Kota Mataram Menolak dan melakukan perlawanan saat Tim Satgas COVID-19 menjemputnya untuk diisolasi Pasien menolak dievakuasi karena merasa tidak terinfeksi covid-19 dan berkondisi sehat Bahkan nantan petugas yang akan mengevakuasi dirinya Meski mendapat perlawanan, selang beberapa menit kemudian Petugas Satgas COVID-19 berhasil menangkap Zarafuddin Dan membawanya ke Rumah Sakit Kota Mataram dengan ambulans Proses evakuasi pasien positif covid-19 yang masuk dalam klaster jamah Tablik alumni Ijtima Ulama di Goa ini Sempat menjadi tontonan warga sekitar Tapi kan kita untuk menjaga keselamatan yang berada di sekitar kita Kalau informasi yang dia sampaikan oleh dari press release Itu Goa, cuman kan sama kita gak pernah melapor ini Sama lingkungan gak pernah melapor Ya bukan kita katakan kecolongan Cuman yang bersangkutan kan kesadarannya yang tidak ditumbuhkan Di dalam video itu terlihat Tim Satgas COVID-19 Kota Mataram NTB Terpaksa bertindak keras kepada warga yang positif covid-19 Namun menolak dievakuasi Warga ini merupakan alumni Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu Nah, saya harap tun muda tidak seperti itu ya Tetap jaga kesehatan dan patuhi anjuran pemerintah Sampai jumpa di podcast selanjutnya Salam Mozaik Indonesia Selamat menikmati